Intro Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel youtube pengeraya 96 Nah pada video kali ini kita bakal bahas mengenai Elektrik yang diperlukan atau dipakai buat di pesawat aeromodeling Nah jadi disini aku udah siapin semua elektriknya Yang biasa aku pakai di pesawat aeromodeling Nah jadi ini rangkaian elektrik yang simpelnya ya Jadi aku bakal jelasin satu persatu Nah jadi yang pertama disini itu adalah transmitter dan juga receiver Nah jadi transmitter ini biasa disebut juga remote-nya Sementara receiver ini adalah penerima sinyalnya Jadi ini yang kita pegang di tangan dan ini yang kita pasang di pesawatnya Nah jadi remote dan juga receiver-nya ini biasanya itu dijualnya sepaket Jadi kalau misal kalian beli, mendingan langsung yang sepaket kayak gini Karena antara remote sama receiver-nya ini modelnya itu harus sama ya Jadi supaya bisa connect Nah jadi ini aku pakai remote-nya yang merek Flysky Dan receiver-nya juga ini Flysky juga Oke jadi seperti itu Nah selanjutnya yaitu adalah baterai Jadi sumber tenaga dari pesawatnya itu disimpan disini Di baterai ini Ini jenis baterainya adalah lipo Jadi lipo 3S berarti 3 sel Kapasitasnya 2200 mAh Nah jadi disini baterainya itu Selain ada yang lipo ini ada juga yang liion Nah bedanya kalau yang liion itu biasanya bentuknya agak bulat-bulat Kalau ini kan kotak persih panjang Nah bedanya Aku nggak terlalu paham sih Tapi kalau misal yang dirasakan antara baterai lipo sama liion dengan kapasitas yang sama itu Tenaganya lebih berasa di baterai lipo ini Nah lalu tenaganya dari baterai ini akan disalurkan menuju ke sini ESC Jadi ESC ini yang berfungsi buat mengatur listrik atau tenaganya dari baterai ke motor Nah jadi disini ada tulisan ya 30A berarti 30A Kalian pakai baterai ukuran yang lebih gede Maka ESCnya juga harus yang lebih gede Tadi kan aku pakainya yang 3S ya baterainya Nah kalau kalian pakai baterai yang 4S ESCnya itu minimal yang 40A Oke jadi menyesuaikan ya Lalu selanjutnya dari ESC Itu bakal diteruskan ke sini Diteruskan ke motornya Nah motor ini fungsinya yang buat menggerakkan baling-baling atau propeller dari pesawatnya Nah disini ada tulisannya 2212 1400 kv Nah 2212 ini adalah ukuran dari motornya ini Nah jadi ukuran motornya Karena selain 2212 ini Masih ada beberapa ukuran lagi Tergantung dari ukuran pesawat yang bakal kita pakai juga Jadi semakin berat pesawatnya itu Kita butuh motor yang lebih besar Atau tenaganya juga lebih besar Nah ini yang biasa aku pakai 2212 1400 kv Selanjutnya selain ada Baterai dan motor Ada satu part lagi Yaitu ini Ini namanya adalah Servo Servo ini yang nanti fungsinya buat Menggerakkan Sayap-sayap pada pesawatnya Jadi ini Yang bakal menggerakkan Aileron Elevator Dan juga Rudder Nah jadi untuk Servo Yang digunakan Itu jumlahnya berbeda-beda Tergantung dari jenis pesawatnya Kalau misal Untuk pesawat yang biasa aku pakai Yaitu Sky Server Itu membutuhkan 3 servo Nah jadi untuk Aileron 2 Lalu untuk Elevatornya 1 Tapi kalau untuk Jet Gepengan Atau jet wayang Itu Cukup butuh 2 servo aja Buat menggerakkan Di bagian Belakangnya Untuk menggerakkan Elevator Di kiri Dan juga Di kanan Jadi Kita bakal coba Rangkai aja Elektriknya Kita bakal coba disini ya Oke Yang pertama Bakal kita Pasang disini adalah Motornya Nah jadi ini yang nanti Bakal menggerakkan baling-balingnya Disini ada 3 kabel Yaitu Warnanya hitam Puning Dan juga Merah Nah ini kita pasang Di ESC nya Nah kalau kita lihat ESC nya ini kan Kabelnya warnanya Tiga-tiganya biru ya Jadi patokannya bagaimana Patokannya bisa lihat Di ujung kabel yang satunya Nah disini yang paling atas merah Eh yang paling atas ini hitam Dan yang bawah ini Merah Jadi kita Bakal pasang Hitamnya Di kabel yang atas Dan merahnya Kabel yang bawah Nah tengah-tengahnya Ini adalah Yang warna Kuning Oh iya Buat tambahan Kalau kalian pengen Membalik arah putaran motornya Kalian tinggal Tuker Antara kabel kuning Dan juga Kabel merahnya Oke kita bakal Coba pasang Ini pasang disini Yang hitam Oke Lalu yang kuning Di tengah Lalu yang merah Di bawah Nah oke Jadi ini udah terpasang Antara motor Dengan ESC nya Nah lalu Untuk Bisa mengendalikan ini Kita perlu sambungkan Kabel yang ini Ke receiver Nah jadi ini Dicolok ke receiver Nah receiver ini Di bagian bawahnya ini Punya banyak Colokan Atau punya banyak channel Nah disini Bisa dilihat tulisannya Channel 1 Sampai Channel 6 Dan Yang paling atas ini Ada tulisannya B Atau VCC Ini aku gak pernah pake sih Nah Untuk yang dari ESC Ini kita pasang Di channel 3 Nah posisinya Disini Kabelnya warna-warni Ada kuning Merah Coklat Nah posisinya Yang coklat itu Adalah di bagian bawah Nah jadi kita pasangnya Seperti ini Di channel 3 Nah Udah kita pasang ya Oke Lalu Selain ESC Di receiver ini Juga kita pasang Servo nya Nah jadi Servo yang tadi ini Kabelnya ini Sama seperti tadi ya Modelnya Jadi ada 3 warna Kuning Merah Coklat Dan Coklatnya kita Posisikan di Paling bawah Kalau Kabel servo ini Bisa dipasang Antara di channel 1 Sampai channel 6 Jadi Tergantung Nanti servo nya ini Dipakai buat apa ya Nah Misal channel Channel 1 Kita pasang disini Biasanya channel 1 ini Aku pakai buat Aileron Aileron itu Yang di bagian sayap pesawatnya Buat belok Nah nanti bagian putihnya ini Bakal bergerak Oke Setelah ini semua terpasang Yang kita butuhkan Tinggal tenaganya Yaitu adalah Baterai Nah baterai ini Yang kita colok Di bagian warna kuning Nah ini nanti Bakal kita pasang Di Sini Di ESC Nah tapi Sebelum kita memasang Baterai Ke ESC Kita harus menyalakan Terlebih dahulu Remote nya Untuk keamanannya Yang harus kita nyalakan itu Adalah remote nya Terlebih dahulu Oke Remote nya udah aktif Baru setelah itu Kita colok Baterai Ke ESC Nanti dia bakal bunyi Bip 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 Kalau sudah connect Nah kalau sudah seperti itu Nanti di bagian Remote nya Disini ada TX Dan RX Nah TX itu adalah Remote nya ini Jadi disini ada Indikator baterai Dan di bawahnya ada RX Kalau RX nya sudah muncul Seperti ini Berarti kita sudah connect Dari remote Ke receiver Nah tapi kalau di bawahnya Belum ada RX Berarti itu belum connect Nah sekarang ini bisa langsung Kita Kendalikan ya Elektrik nya Dari Remote Ke elektrik Yang ada disini Nah misal disini Aku mau Menggerakkan Motor nya Nah Motor nya ini Bukan laku gerakan Menggunakan stick yang sebelah kiri Untuk throttle Oke Ini sudah berputar ya Berarti ini Sudah terpasang dengan benar Kita turunkan lagi Kita coba naikin lagi Sampai full Kita turunkan lagi Nah sekarang Sudah berhasil Kita bakal coba Buat Menggerakkan Servo nya Servo nya tadi Aku pasang Untuk Aileron Yaitu Stick yang ini Kiri kanan Nah ini bergerak ya Servo nya Bisa kita lihat Oke Berarti Sudah berhasil Kita pasang Oke Jadi Itu aja Video kita pada kali ini Buat bahas Elektrik Yang digunakan Untuk Pesawat Aeromodeling Nah kalau misal teman teman Masih ada yang Bingung Atau punya pertanyaan Langsung aja tulis di Komentar Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax